oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya di inti jambal di video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara membuat jambar oti nah di video saya sebelumnya ada yang komen pengen dibuatkan cara pembuatannya nah kali ini kebetulan ada ikan jenis putik datangnya 50 kg oke langsung saja kita ke tutorialnya yang pertama itu intinya harus ada ikan ini kayak ikan tawar ya ikan patin tapi ini mah ikan laut mau jenis apa juga terserah yang kedua harus ada kampak terus pisau dan yang paling penting nah harus punya freezer terserah mau berak ukuran berapa liter freezer juga ini yang punya saya ini 700 liter nah freezer ini gunanya untuk bila mana kita mau jemur misalnya udah satu hari dan belum juga kering kita harus masukkan freezer karena itu daging ikan jambal roti itu dagingnya tebal banget enggak nyampe satu hari minimalnya dua hari ini langsung saja kita ke intinya pertama-tama kita buang dulu patil lalu kita buang mulutnya paruk jangan terlalu banyak kita belah kayak dibakar jadi dua tempatnya harus seperti tajam karena kepalanya sangat keras banget nah lalu kita ambil ini kembisnya lalu kita buangin dalemannya ikan sang sampai bersih ini jambal roti yang biasa kita mau ambil tulangnya nah yang paling penting itu cara pengambilan tulangnya agak susah ya ambil tulangnya di sebelah kanan lalu cuci sampai benar-benar bersih nah seperti ini kalau yang kecil-kecil mah gak diambil tulangnya kalau yang ukuran sekilo ke atas mah kita ambil tulangnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah ini cara pembuatan jambal roti yang biasa nanti kalau jambal roti yang super bikinin lagi video selanjutnya ya soal rasa hampir sama aja cuman bedanya di daging kalau yang super itu dagingnya ngeprul kayak roti kalau yang biasa gak ngeprul soal harga tentunya lebih murahan yang jambal yang biasa selamat menikmati 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 selanjutnya proses penggaraman ini ikannya semua ada 50 kg selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati